Jualannya mereka rata-rata tuh dari pesantren Justru dari pesantren? Iya, mereka punya dasar yang kuat gitu ya Kalau menurut kita Makanya mereka melakukan-melakukan sholat-sholat gitu Yang apa namanya remaja-remaja yang masih di sekolah SMA gitu SMP Itu kan perkembangannya harusnya memang mencari lawan jenis Artinya sudah mulai tertarik dengan lawan jenis Tapi kalau di pesantren itu kan enggak ya pak Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan Sementara nalurinya dia yang berkembang Itu dia sudah kepingin cari pasangan gitu ya Cuma enggak didapat kan Yang didapat itu sesama jenis Akhirnya dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketemu lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin Dan hari ini kita kedatangan Dua dokter fresh dari Psikologi Pendidikan Islam UMY Yaitu Bu Satu Dokter Lodiana Ayu Sudah bisa dipanggil dokter ya Bu Mawadah Yang kita akan membincangkan tentang Ya tentu saja tentang proses penyelesaian disertasinya Dan kemudian temuan-temuan di dalam disertasinya Yang disini Bu Lodiana nulis disertasi yang judulnya apa Bu? Lodiana Relijusitas remaja homoseksual Relijusitas remaja homoseksual Wah itu topik yang ngeri-ngeri sedap Ngeri-ngeri sedap Dan Bu Mawadah nulis tentang smartphone addiction Kecanduan smartphone pada anak usia dini Nanti kita bincang-bincang Itu juga hal yang Belum juga terpecahkan Karena itu terjadi di mana-mana Mungkin juga termasuk di anak saya sendiri Nanti kita bincang-bincang soal itu Tapi sebelum itu ya Nanti bisa cerita background dari masing-masing Bu Lodiana Bu Mawadah gitu Mungkin Bu Lodiana terlebih dahulu Bisa ketemu topik yang berkenaan dengan Remaja Relijusitas remaja homoseksual ini Gimana ceritanya Bu Lodiana? Ya baik Terima kasih Pak Kemarin itu kebetulan dari tahun 2005 Sampai dengan tahun 2016 Saya diambil oleh Dinas Kesehatan Untuk jadi konselor HIPH Oh Dinas Kesehatan untuk konselor Sumatera Utara Di Sumatera Utara ya Untuk konselor HIPH Jadi banyak remaja-remaja yang terkena HIPH itu Justru remaja-remaja yang produktif gitu ya Jadi remaja-remaja yang produktif Dan mereka sepertinya enjoy aja dengan kondisinya gitu ya Jadi kalau mereka datang ke kliniknya kita Kebetulan klinik saya itu waktu itu di Medan Di Jalan Veteran Mereka datang konsultasi Terus kalau memang dinyatakan terkena HIPH Ya sudah mereka terima aja pokoknya Memang beginilah hidupnya gitu ya Itu periode tahun berapaan kira-kira Bu? 2005 sampai 2016 Oh 2005 sampai 2016 Itu anak-anak muda yang betul-betul produktif gitu Nah yang menariknya itu justru Kalau secara kasat mata kita lihat Anak-anak yang produktif itu Sepertinya ya Kalau yang saya lihat tuh sepertinya kan pasti religiositasnya tuh rendah gitu ya Karena mereka mau berbuat macem-macem gitu ya Masih mau bertualang Kalau usia produktif itu kira-kira usia berapa sampai berapaan sih rentang usianya? Dia usianya 13 sampai 22 tahun Oh 13 sampai 22 tahun Oh iya masih Masih seperti itu Masih remaja Memang remaja lagi bagus-bagusnya gitu ya Masih masa produktif Nah yang menarik itu ketika mereka datang berobat Atau berkonsultasi ke klinik Waktu sholat itu mereka tanya gitu Ibu kami mau sholat Ininya dimana Toiletnya dimana Ngambil uduhnya dimana Terus menghadap kiblatnya kemana Terus saya pikir ini ada apa gitu dengan mereka Iya kan Kita lihat perilakunya seperti itu yang bebas sekali Tapi ketika sholat mereka ingat sholat gitu Mereka tanya dimana tempat sholatnya Bagaimana menghadapnya semua ditanya Dan mereka lakukan gitu Tapi setelah sholat ya udah gak ada apa-apanya lagi ya Perilakunya masih tetap aja Balik lagi ke komunitas dan perilaku biasanya Rasanya kok enjoy sekali ini Ada apa dengan mereka itu Yang membuat saya akhirnya tertarik Dengan judul disertasi itu Dengan keinginan tahuan kok bisa ada dua Yang tampaknya kontradiktif ini Tapi kok ada pada satu person gitu Pada satu pribadi gitu Nah satu lagi waktu itu ada Ya apa ya Orang tua Yang tingkat pendidikannya tinggi Tingkat pendidikannya tinggi Maksud saya dia sudah S2 gitu ya Oh sampai S2 Sudah sampai S2 Dia dosen Dan dia datang Waktu itu dia datang untuk konsultasi Saya waktu itu tanya Bu saya mau konsultasi Konsultasi apa Pak Ini tentang HIV AIDS Dia bilang gitu Oh iya kenapa Ada masalah dengan putranya gitu Karena saya pikir gak mungkin sih dia Dengan penampilan dia yang pakai Peci yang lobe gitu ya Jadi rasanya gak mungkin dia Terus dia bilang Enggak Bu Saya yang mau konsultasi Nah saya jadi pikir ini ada apa lagi Dengan ini yang orang tua ini Dan ternyata dia adalah Apa namanya Memang berperilaku Seperti itu Homoseksualnya itu Dengan Anak-anak yang di bawahan dia Dengan alasan Mau menjaga Mau menjaga siapa Menjaga anak yang dia Apa namanya Teman dia ini Oke oke Dalihnya menjaga Menjaga supaya jangan Kena penyakit ke orang-orang lain Jadi supaya ke dia aja Nah saya berpikir Kalau ke dia aja Dia mau gitu Gak akan mungkin Apa dia sehat gitu kan Jangan-jangan dia lihat Lihat remaja yang ini oke Nanti lihat remaja yang lain lagi oke gitu kan Artinya dia jaga orang Tidak lari kemana-mana Tapi dia sendiri pasti lari Lari kemana-mana Jadi ini ada apa Itu menarik sekali Dan itu tadi Sensitive Kalau gak banyak orang berani Membicarakannya di ruang publik Betul Dan berterus terang gitu Ini adalah hal yang memang Faktual ada di masyarakat Kan kayak gitu Oke kalau Bu Mauadah gimana ceritanya Bu Ketemu smartphone addiction Pada anak Apa Usia dini itu Awalnya tuh kan Pak Karena ngelihat Ya lingkungan sekitar ya Anak-anak di sekitar Ngelihat anak-anak mereka Kok pada umumnya Kenapa ya kok suka Banget Ngelihat handphone gitu Bahkan Sampe bisa lupa waktu Disuruh Ibunya Atau dipanggil juga Kadang-kadang gak respon Gitu ya Ini kenapa ya Apa sih yang buat Anak-anak ini Lebih tertarik ke smartphone Gitu ya Kalau zaman kita dulu kan Karena belum ada ya Pak Belum ada smartphone Jadi Mungkin hiburan itu Hanya TV Itu pun TV juga gak Dukung berjama Jadi saya disitu Ada ketertarikan Atau rasa penasaran Apa sih yang buat anak-anak ini Kok rasanya gak bisa lepas tuh Dari smartphone itu Nah kebetulan Basic saya Pernah mengajar di taman Kanak-kanak Dan Waktu jaman saya mengajar Smartphone ini belum terlalu booming Setelah saya Kurang lebih 8 tahun Ngajar di teman Kanak-kanak Kemudian saya melanjutkan Studi Setelah selesai Saya masih diminta Teman-teman guru Untuk share Parenting Ngisi-ngisi Materi-materi parenting Nah saya tanya Ibu-ibu Apa sih yang dikeluhkan Di anak-anaknya Wah pada semua itu Ngerespon Handphone bu Nah gitu lah Orang tua tuh Handphone ini bu Kayaknya susah banget gitu Ngelepaskan dari anak tuh Gimana tuh Nah jadi kayaknya Gak dari orang tua Yang ada di sekolah Gak yang di lingkungan sekitar Dan lingkungan kita sendiri Di rumah aja gitu ya Melihat anak-anak ini Kenapa kok Kayaknya asik banget gitu Pake smartphone Bahkan Anak kecil Yang usia 2 tahun aja tuh Sudah bisa mengaplikasikan tuh Kayaknya kalau kita yang dewasa Takut nanti rusak Atau salah Atau gimana Kalau pada anak-anak kan Mungkin karena Keingin tahuannya lebih besar Mereka tuh kan Gak mikir yang kayak gitu gitu pak Jadi Saya tertarik Mereka tanpa diajarin pun Bisa jalan sendiri Sekedar lihat-lihat aja Udah bisa gitu Jadi Beberapa responden yang Saya tanya kemarin Dari mana Kalau bisa ngerti Gak ada dia Cuma lihat kakaknya Atau abangnya Pake smartphone Pake handphone Dia sudah bisa Sudah ngerti gitu Jadi disitu Menimbulkan rasa penasaran Apa di smartphone Kenapa kok Anak-anak ini Fokusnya ke smartphone Ada ketertarikan Karena hampir seluruh Bukan kita di Indonesia aja ya pak Seluruh dunia Begitu smartphone mulai muncul Itu menarik Karena Disitu menggabungkan Apa Ya audio-nya dapet Visualnya dapet Interaksinya dapet Kecuali kinestetiknya pak Jadi anak-anak Kecuali kinestetik Kalau dulu pernah ada game yang Apa nyari-nyari Sampai keluar-keluar itu Pokemon Pokemon itu Sampai juga Sampai ketabrak-tabrak Nah itu dia Jadi Paling gak gini Kita dapat Pelajaran disini Bahwa Untuk mencari Topik Penelitian Topik Desertasi Atau karya ilmiah Tesis Skripsi Itu Gak harus sesuatu yang Jauh dari Dari sekitar kita Ya yang mau digeluti Dari lingkungan Bu Lodiana Dari Apa yang digeluti Sehari-hari Bu Mawadah juga demikian Gitu ya Tapi Kan Ini Berdua ini kan Psikolog juga ini Psikolog Psikolog kan Dalam pengertian ini Praktisi Terus kemudian Ngambil S3 Gitu Ambil S3 Apa yang Selama proses Apa S3 itu Yang Apa Yang Yang dialami Atau yang Pengalaman Ibu-ibu sekalian Gitu Untuk switch Untuk berpindah Dari Gelombang Dari volume Praktisi Sehari-hari Berkenaan Dengan pasien Dengan klien Dan segala macam Kemudian harus kuliah Harus nulis itu Apa tantangan utamanya Kalau buat saya sendiri Mungkin lebih banyak ya Pak Karena saya ibu rumah tangga Terus punya anak Yang masih juga Harus dipantau Terus punya Suami Yang harus diurus Nah mungkin Mungkin itu Lebih Lebih Rasanya Lebih ribet Tapi ketika saya Melangkah Untuk Maju Untuk bisa Bismillah aja Karena Saya pikir Ini menarik Ini jangan dibiarkan Orang-orang yang sudah Bergabung dengan saya Ini jangan dibiarkan Begitu aja Karena kita harus Minimal kita harus bisa Apa sih yang ada Dalam pikiran mereka Nah ketika itu Saya putuskan Ada kesempatan Oh ya sudah Saya maju aja Ini saya harus Kuliah lagi Saya harus nulis Dengan apa-apa Yang saya lihat Selama ini Nah kemudian Alhamdulillahnya Juga didukung Sama suami ya Minta izin Kan Perempuan itu Paling gak harus Ijin suami ya Pak Jadi itu yang paling sulit Memang sebenarnya Nego dengan suami Cuma Suami bilang Ya kalau memang Sudah kuat Silahkan Tapi Pikir dulu Resikonya gitu ya Saya punya Ini Pak Saya punya pengalaman Waktu S2 Waktu S2 itu Saya melamar ke UGM Untuk Ujian S2 saya Untuk kuliah disitu Dan dinyatakan lulus Tahun 99 itu Sudah boleh ikut Kesitu Tapi ketika Minta izin Sama suami Itu waktu ujian Gak minta izin Ketika minta izin Sama suami Suami bilang Boleh kuliah di UGM Tapi anaknya 55 dibawa Waduh Saya pikir Ini kan berarti Sama aja dengan Gak setuju gitu ya Karena saya pikir Anaknya 5 dibawa Begitu pulang Udah punya ibu baru Jadi saya pikir Ini sama aja Dengan tidak izin Berdasarkan pengalaman itu Waktu mau kuliah Di S3 ini Saya bilang dulu Baru saya Iya kan Baru saya ikut Tes Saya bilang Terus dia bilang Ya sudah Kalau memang udah kuat Silahkan Maju terus Dia bilang Tapi jangan pernah Mengeluh Jangan pernah Mengeluh Jangan pernah Menyerah Padahal Waktu Pertengahan Pertengahan kuliah Sudah hampir Menyerah Sudah hampir Give up Udah Udah Saya gak Sanggup lagi Nah suami bilang Kemarin waktu Mau maju Sudah bilang Tidak boleh menyerah Ini udah melangkah Teruskan Ya sudah Akhirnya mau gak mau Kalau saya pikir Saya juga menyerah Saya malu dengan Anak-anak kan Yang membuat Sampai pada Pada tahap Kayaknya Saya sudah Nyerah ini Itu apa Dengan situasi ya Terus terang Saya harus meninggalkan Keluarga Kemudian tantangan Yang harus saya hadapi Di sini Saya harus Bekerja sendiri Artinya Saya harus Mengerjakan itu semua Dengan sendiri gitu kan Kalau di rumah Mungkin bisa Minta bantuan Anak Atau apa Tapi ini tidak Saya sendiri gitu Dari yang Terus terang Saya tadinya Gaptek Buat ngetik Buat ini tuh Rasanya Sulit ya Kalau di rumah Atau di Medan Saya bisa minta Tolong-tolong Ini buatin Tolong ini Buatin Ini kan gak bisa ya Pak Akhirnya Banyak keluarga Banyak staff disana Yang bisa diminta Akhirnya ini Kerjain sendiri Dan Waktunya itu Tidak tentu Jadi Kebetulan saya Di sini juga Termotivasi Dengan dosen-dosen Yang ada gitu ya Mereka aja bisa kerja Sampai pagi Kok saya gak bisa gitu Terus Akhirnya mikir gini Ya iya kan Saya udah tua Terus saya pikir Belajar Belajar gak ada tua Kalau udah mulai Ya harus terus Akhirnya Saya ikutin semua Alhamdulillah Saya punya pengetahuan Yang jadinya Sekarang bisa berlebih Terus saya bisa Memotivasi diri saya sendiri Meskipun Di perjalanan itu Rasanya berat Waktu menyelesaikan Rasanya berat sekali Dengan Apa ya Dengan Hambatan-hambatan Atau dengan Drama-nya Sana-sini Dengan shock terapinya Iya kan Tapi akhirnya saya pikir Kamu pasti bisa Kamu pasti bisa Dan itu yang membuat saya Akhirnya harus menyelesaikan Kalau Bu Lodiana kan Tadi Suami Terus kemudian Supporting sistemnya Yang Mendukung dan tidaknya Kalau Bu Mau ada Apa Tantangan Yang Terberatnya lah Kalau saya sih Pak Menjelesaikan ini Kalau di awal Kayaknya kita masih Enjoy aja Karena berangkatnya Masih bareng nih Pak Satu Batch bareng ya Satu group Kita kan dari Medan tuh Awalnya 6 Yang Satu di satu semester Menyerah Menyerah Oh ada ya yang Menyerah di Satu satu ya Jadinya kami tinggal berlima Jadi waktu Perkuliahan Kami lima-lima nih Perginya selalu bareng Pak Jadi disitu Kita masih enjoy Jadi kan Perkuliahan Menugas Masih sama-sama gitu Nah yang terberatnya Ketika kita sudah Selesai perkuliahan Dan sudah dapat Promoter masing-masing Nah disini Mulai ceritanya Berbeda Kita gak bisa pergi Barang lagi Yang satu Promoternya beda Yang dua beda Yang dua lagi juga beda Nah disitu tantangannya banyak Kalau Ya sama kayak yang dibilang Bu Odi Kami manggilnya emak nih Emak ya Oh emak ya Emak Odi Jadi karena kita manggil emak Satu Seluruh Anak-anak PPI Juga kalau ketemu Manggil emak Jadi Bu Odi Sampai sini Punya anak banyak Tantangannya justru setelah Menyelesaikan teori Teori ya Karena kan memang Sudah sendiri-sendiri Terus kemudian Punya dosen pembebingnya Juga beda-beda Punya perjuangan Dan ceritanya Masing-masing Gitu ya Di awal perjuangan Ketika pandemi Harusnya kita sudah selesai ya Pak Tapi Ya itu tadi Banyak faktor yang Membuat kita Jadinya Ikut pandemi Hibernasi tadi istilahnya Hati suri Hati suri ya Nah setelah itu Sudah masuk tahun keempat Nah kita kan Mulai di Asal Nah ini satu cerita Pak Kalau setiap monitoring Gitu kan Bakal ada monitoring Nah kita udah Semuanya dapat Dwe Ini gimana nih Sudah buat karangan ini ya Oke Apa alasannya Alasan apa ini Monitoring berarti Ada gunanya juga ya Iya ada gunanya Pak Membuat sport jantung Kayaknya Sok terapi Sok terapi Kalau udah nanti monitoring Semuanya bilang Mak nanti kita ngomong apa ya Pak Kita sampai dimana Jadi monitoring itu Memacu kita Agak Agak jadinya Ini ya Pak Berpikir lebih keras Ini kita mau sampai kapan Nggak dulu sampai Masa monitoring Kedepannya Kita progresnya Nggak ada Sama aja Cuma Masih data Kedata Kapan ininya Terus akhirnya Mulai ngegas Sudah ini Masa hibernasi Sudah terlalu lama ini Mulai ngegas Balik lagi ke Desertasi itu Apa ya Apa yang Apa yang Membuat Sudah malu Pak Kesadaran itu Sudah malu Setiap monitoring Justru kita yang lebih tua Daripada yang lain Angkatannya kita yang tua Yang bawa-bawa Sudah pada Semha Sudah Buat jurnal Sudah ini Kita apa Nanti kalau ditanya Apa lagi Akhirnya Ya sudah harus maju Harus kita pergi Harus selesaikan Itu yang membuat kita Malu itu tadi Pak Satu malu Kedua di jeput Di jeput ya Di jeput ya Dan bayangin coba ya Malunya luar biasa Ya Bu Fitri kesana Saya juga mau kesana Waktu itu Tapi pas Harihan Waduh Badan gak bisa Diajak kompromi Akhirnya Bu Fitri sendiri Itu yang Kayaknya sudah tidak bisa Ada alasan apa-apa Dan disitu juga Suami juga sudah Yaudah Kalau gak dimulai Mau kapan lagi gitu Dan kebetulan Eh bukan kebetulan ya Kode rumahnya Di 2022 itu Di bulan Sembilan Ayah saya meninggal Benar cuy Nah itu juga Salah satu yang Buat saya Mau tidak mau Pak harus Karena Semasa beliau itu Kalau udah cerita ini Mulai Dramanya mulai Selalu nanya Kalau orang medan itu Dia bilangkan Kita tuh Awak gitu Dia bilang ke saya Awak kapan nih sudah Gitu Awak kapan nih sudah Iya ya Insya Allah Akhir tahun ini Gitu Ngomong ke Ayah Tahun berapa itu? 2022 Oh 2022 Beliau nanya Itu kan di awal-awal Gitu kan Udah Kondisinya sakit Oh kapan nih sudah Insya Allah tahun ini Saya Ayah sehat ya Biar nanti kita Ke Jogja Nengok awal Iya gitu Itu yang Menyemangati Supaya Ada motivasi Beliau untuk sembuh Saya pikir gitu Waktu itu Tapi ya Kode rumah Setelah ayah Terus saya mikir gini Ayah udah gak ada Terus nanti Kalau saya gak selesai Aduh Gimana gitu ya Gak bisa Harapan yang terpendam Pasti beliau Beliau juga bangga Melihat Pada akhirnya Sampai garis Finish ini Besok Wisuda Jadi Apa itu namanya Saya juga pernah Mengalami Waktu S3 Ibu saya meninggal Dalam prosesnya Awas Meskipun Tadi itu Di Dalam prosesnya Itu kayak Udah Ngapain sih Ini lama banget Berat banget Tapi akhirnya kan Ini adalah Persembahan Salah satu Persembahan terbaik Kita lah Yang bisa kita sumbangkan Buat yang punya harapan Itu yang buat saya Tau ingat Kenapa nah Udah Waktu sudah Rasanya kan disitu Sehat ya Ada harapan Dia itu bisa melihat Itu gak terpenuhi Tapi itu jadi Motivasi terbesar Dan suami juga Selalu bilang Kalau gak mau sekarang Dia gak marah lagi Maksudnya gak nanya lagi Ya udah terpensi Kalau mau diseseses Action Kalau gak Ya udah Nah cuman gitu Kita tahu Tipenya suami ya Pak Kalau dia bilang Ya terserah aja Kalau gak mau diseseses Jadi kita Jadi gak enak sendiri Gitu kan Dan harus jalan Ya udah lah Itu Bu Fid udah datang Jadi kapan mau ke Jogja Putuskan Kapan mau ke Jogja Langsung gitu kan Udah 2 minggu lagi Siap-siapin Beres-beresin Kurusan kampus Kita pergi Yaudah langsung pesan tiket Nah action disitu Kebetulannya promoter kita Sama sama Langsung kita Kapan mau ini berangkat Pesan tiket Langsung kita berangkat Ya gitu lah Gitu ya Dan akhirnya Apa itu namanya Berproses Selama Langsung ke Jogja Berdua ya Dan terus kemudian Kalau penelitian lapangannya sendiri Sudah sebenarnya Informasi data-data Sekelah macam itu Sudah ada Sudah ada ya Makanya ketika monitoring Selalu bilang Iya Pak Sudah ini data Lagi ngambil data Tapi datanya Gak diolah-olah Diambil terus Diambil terus Oke sedikit masuk ke Konten desertasinya Kan Religisitas Homoseksual Remaja Remaja Sebenarnya Yang tadi itu Tampak ada Dua pribadi Yang berbeda Sepertinya Satu Quote-enquote Maksiat Yang dua Taat Bapak sholat Segala macam Ingat gitu Maksiat-maksiat Taatnya taat juga Itu apa Temuan Bu Bu Lodina Kenapa Kepribadian semacam itu Apa Ada pada Orang-orang Pelaku Homoseksual Di Selain lingkungan Lingkungan Itu lingkungan Dimana dia Berteman Lingkungan keluarga Itu ternyata Paling penting Jadi Dari hasil Temuan saya Ternyata mereka itu Kalau dilihat Dari pendidikannya Alhamdulillah Mereka Rata-rata Dari pesantren Justru dari pesantren Mereka punya Punya dasar Yang kuat gitu Kalau menurut kita Makanya mereka Melakukan-melakukan Sholat-sholat gitu Nah Salah satunya itu Yang buat mereka Akhirnya Apa ya Longgar itu Kontrol dari orang tua Karena Menurut orang tua Dia sudah masukkan Anaknya ke pesantren Otomatis Ya sudah lah Pasti agama Pesantren itu 24 jam Di sana Di sana Digembleng di sana Semua gitu kan Artinya mereka Rasanya sudah bebas Sudah Anak saya sudah Sudah saya Apa namanya Sudah saya beri Pendidikan yang Lebih baik gitu ya Untuk agamanya Jadi Sudah gak Dipedulikan lagi Jadi ketika anak Ditanya Sudah sholat gitu kan Sudah Kata anaknya Kalau dia Sudah dia percaya Padahal anaknya Nyakunya Saya tahu ini bu Kalau saya mau ditanya Saya ambil uduk dulu Jadi basah-basah Ini mukanya basah Tangannya basah Ketika ditanya orang tua saya Sudah Saya bilang Sudah ini sudah ambil uduk Padahal abis itu Tidur lagi di kamar Dan itu gak dikontrol Lama orang tua Pokoknya orang tua Percaya full gitu Sama anaknya Nah itu yang Itu selepas dari pesantren Ketika pulang ke rumah Jadi Itu yang membuat mereka Akhirnya bablas Ya Orang tua kan gak ngerti Lingkungan anaknya Dimana gitu ya Yang penting Anaknya kuliah Pulang kuliah Udah nanti Kalau bawa kawan ke rumah Ya cuma main lah Ngerjain tugas Padahal disamping Ngerjain tugas Mereka juga bekerja gitu kan Bekerja yang lain-lain nih Tanda kutipnya nih Bekerja yang negatif-negatif Nah itu Apa Persentuhan mereka Dengan dunia Komunitas Homoseksual tadi tuh Ketika terjadi di pesantren Atau setelah pesantren Atau di Di mana ininya Jadi gini Ini kan remaja Punya Apa ya Pak Punya Perkembangan Gitu ya Nah ketika remaja itu Sepertinya Kalau di pesantren Itu mereka sudah mulai Mulai Ini mohon maaf ini Mohon maaf Misalnya Buang air kecil gitu ya Misalnya buang air kecil Yang satu Sampai Kenain ke dinding gitu ya Kenain ke dinding Nah yang satu lagi bilang Aku punya lebih jauh Sampai dinding sana Dari mulai yang begitu-begitu Dan itu mereka nikmati Nah kadang mereka Oh kau punya Kecil gitu ya Misalnya Aku punya gede gitu Nah Ya mulai pegang sedikit Mulai apa Akhirnya menikmati Nah dari mulai situ Kemudian Terus berkelanjutan Ada kesempatan Mereka melakukan Ya rasanya Gak ada apa-apa lah Dia pikirkan Karena Yang dalam Perkembangan remaja itu Kan remaja yang Apa namanya Remaja-remaja yang Masih di sekolah SMA gitu SMP itu kan Perkembangannya Harusnya memang Mencari lawan jenis Artinya Sudah mulai tertarik Dengan lawan jenis Tapi kalau di pesantren Itu kan gak ya pak Jadi laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Sementara Nalurinya dia Yang berkembang Itu dia sudah Kepingin cari Apalah ya Pasangan gitu ya Cuma gak didapatkan Yang didapat itu Sesama jenis Akhirnya dimulai Nah itu Nah itu Sama halnya juga Ada beberapa Apa namanya Komunitas Atau ada Pesantren lah ya Yang ada di Medan itu Ada beberapa Yang juga Saya sebagai konsultannya Nah ternyata Memang seperti itu Memang juga harus Dari sisi Pengasuh Pengurus pesantrennya Mesti sadar Dan aware Dengan Potensi Terjadi hal-hal Semacam itu Nah Setelah keluar dari pesantren Mereka rasanya bebas nih Udah mulai bebas kan Kalau mau Lihat ke lawan jenisnya Kayaknya mungkin Ada rasa Malu gitu ya Atau Gak pede Dan sebagainya Dan juga gak terbiasa Akhirnya ya sudah Carinya sesama jenis Ada ketemu pula Ya Udah lah Terjadilah Nah Kontrol orang tua Juga penting Jadi saya rasa Ketika anak kita Kita masukkan ke pesantren Atau kita masukkan ke Tempat-tempat yang kita rasa Bisa Bisa dia nanti Oh agamanya kuat Atau Pokoknya dasar agamanya yang kuat Ternyata bukan hanya itu Tapi kontrol dari orang tua Kontrol orang tua penting juga Mereka butuh perhatian loh pak Jadi Kalau dalam posisi seperti itu Seharusnya sebagai orang tua Mereka gitu Memarahi anaknya Atau Ya menghukum anaknya Kalau katakan begitu Atau Atau apa Komunikasi Sebenarnya ya pak Komunikasi Pengetahuan sudah ada ini Pengetahuan sudah ada Tapi ya cuma Sholat Sholat ya sholat Sholat lima waktu Tapi untuk apa sholat itu Tidak tahu Puasa ya puasa Tapi puasa itu untuk apa Tidak tahu Hanya berhenti di level Ritualnya saja Cuma ritual Tidak dia dapatkan Karena apa Dia lihat juga Oh mungkin Anak-anak itu kan Kadang-kadang kita masukkan Ke pesantren itu Bukan keinginan dia Ya ini kan kadang-kadang Banyak keinginan orang tua Dan orang tua itu Tidak menyadari Mungkin ketika libur Atau apa Mestinya anaknya ditanya Apa yang didapat Atau tanya aja Tadi pelajarannya apa Itu tidak didapat Komunikasi Komunikasi itu penting Kalau Bu Mawadah Kalau Apa tadi itu Soal Smartphone addiction Tadi itu Smartphone addiction itu Itu kalau Tanda-tanda Tanda-tanda Ini anak Sudah masuk level Addiction ini Sudah mulai Alarming Perbahaya ini Itu Apa tanda-tandanya Biasanya Bu Bu Mawadah Biasanya Pak Kita mendeteksi Anaknya itu Kalau sudah Tiga jam lebih Perhari Nah itu Dia gak bisa lepas Atau misalnya Sudah Ada hal-hal Yang Misalnya Kalau kita Panggil dia Unrespon Abai Misalnya Atau misalnya Ya kalau Anak-anak Misalnya Tidak mendapatkan Apa yang dia mau Itu tantrum Kan masih Wajar ya Pak Tapi kalau Durasinya itu Lebih dari Tiga jam Sehari Biasanya Sudah tergolong Addict Dan gak bisa Dilepas Mana-mana Tuh Bisa yang Tantrum Memang Gak Gak Bisa teratasi Bahasanya Jadi kalau Dari situ Kita udah Aware Orang tua Jangan-jangan Anaknya sudah Mulai mengarah Ke Addict Nah sebenarnya Hampir sama Dengan Kasuni Kontrolnya Orang tua Ini Anak-anak Ini Awalnya Katakanlah Anak satu tahun Kalau kita Gak pernah Kenalkan Smartphone Ini Atau handphone Ini Anak kan gak Kenal Dengan Benda Ini Kadang Mungkin Kesibukan Orang tua Atau Mungkin Gak mau Meet time Orang tua Gak mau Diganggu Atau Ada apalah Mungkin Sesuatu hal Yang dia Sedang Menjakan Supaya Anaknya Gak Mengganggu Ya udah Diam Paling mudah Paling mudah Untuk Mendiakan Ini senjata Awal Yang nanti Berbalik Ke orang tuanya Sebenarnya Jadi HP Atau Smartphone Itu adalah Senjata Nanti Bahkan tuan Awalnya Segitu Kita Mungkin Ya udah Ini Nah Tapi Di Tangan Orang tua Yang pengelolaannya Tepat Smartphone Ini juga Funtinya Ada Positifnya Gak Selamanya Smartphone Ini Ada dampak Negatif Banyak Anak-anak Yang Kita Bilang Pemanfaatannya Bukan Ediknya Pemanfaatan Smartphone Ini Tepat Anak-anak Bisa Berbahasa Asing Ada Pengetahuan Tambahan Misalnya Atau Misalnya Dia bisa Hafal Surah-surah Tertentu Belajarnya Dari Smartphone Bisa Jadi Medium Belajar Juga Tapi Itu tadi Pak Kontrol Orang tua Pemanfaatannya Yang tepat Kebanyakan Selama ini Kita lihat Fenomenanya Di masyarakat Pemanfaatannya Kurang tepat Sehingga Smart Jadi Anak-anak Itu Kalau Bukan Hal-hal Yang tepat Yang bukan Positif Yang dia Lihat Gitu Pak Segenar Hanya Main game Lihat For fun Gitu Ya Pokoknya Scrolling Sana-sini Yang buat Dia Barasanya Untuk Yang Hiburan Sudah Bisa Upload Apa Dia Lihat Tiktok Yang Apa Kalaupun Dia Nggak Bisa Ngetikan Dia Bisa Pake Voice Kan Pak Betul Kalau Sekarang Bisa Pake Voice Kalau Dari Temuan Penelitian Dari Bu Mawadah Itu Ada Berapa Responden Atau Informan Terus Kemudian Keadaan Anak-anak Yang Apa Yang Kena edik tadi Itu gimana Cara Keluarnya Cara Mengatasi Kalau Kemarin Responden Saya Ada Sembilan Orang Pak Jadi Yang Sembilan Orang Ini Ediknya Itu Misalnya Faktornya Peranan Orang Tua Kontrol Orang Tua Memang Kurang Jadi Seluruh Responden Ini Memang Kontrol Orang Tua Yang Kurang Sehingga Bablas Karena Mungkin Ketibuan Orang Tua Katakanlah Mungkin Ada Ibu rumah Tangga Misalnya Responden Atau Misalnya Ibunya Bekerja Nah Ternyata Tidak Membuat Perbedaan Mungkin Orang Lain Beranggapan Dia Cuma Ibu Rumah Tangga Kemungkinan Waktunya Untuk Bisa Menjampingi Anak Lebih Banyak Ketimbang Orang Tuanya Mungkin Lebih Bekerja Pergi Dari Pagi Pulang Sore Sehingga Kontrolnya Lebih Kurang Ke Anak Ternyata Dari Asks Penelitian Yang Saya Temukan Orang Tuanya Bekerja Pun Atau Di Ibu Rumah Tangga Pun Ya Anak Terlepas Bekerja Atau Tidak Bekerja Itu Kemungkinan Edik Itu Ada Termasuk Juga Tadi Itu Kalau Orang Tuanya Bekerja Atau Tidak Bekerja Barangkali Yang Jelaskan Komunikasi Dengan Komunikasi Orang Tuan Anak Kurang Kontrolnya Kurang Dan Sekala Macem Mungkin Bisa Aja Pak Kalau Orang Tua Bekerja Tapi Dia Sudah Buat Aturan Yang Harus Ditaatin Anak Telefon Itu Ulang Sekolah Minimal Setengah Jam Ya Sudah Nanti Bukinya Ada Anak Anak Dari Beberapa Teman Atau Yang Pernah Saya Tanyain Bisa 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 Dengan Kesepekatan Setengah Jam Nanti Berhenti Intinya Anak Itu Kita Orang Tua Yang Kontrol Kebanyakan Di Fenomen Macarakan Saya Lihat Orang Tua Takut Sama Anak Jadi Nanti Kalau Anaknya Udah Tantrum Terus Kemudian Nanti Khawatir Ganggu Tetangga Misalnya Tantrum Itu Udah Dikasih Saja Padahal Dalam Proses Pendisiplinan Gak Masalah Ya Biar Aja Mau Tantrum Mau Sampai Gimana Kebanyakan Orang Tua Yang Konseling Ke Saya Pak Nggak Tega Bu Kalau Udah Anak Nangis Nggak Tega Bu Kalau Udah Dia Nanti Minta Minta Harus Tega Kalau Kita Mau Nerapkan Disiplin Intinya Pertama Memang Terus Tega Jadi Kalau Anak Tidak Diajarkan Disiplin Dari Awal Kalau Kita Memang Tega Tega Dari Disiplin Gimanapun Caranya Ibu Atau Ayah Nanti Membuat Seperti Ini Tapi Disiplin Nggak Jalan Sampai Yang Nggak Akan Jadi Kalau Coba Sedikit Melenceng Ini Fenomena Yang Terkini Kan Ada Beberapa Kejadian Dulu Di Kontor Terus Kemudian Baru-baru Di Kendiri Ada Santri Yang Dibully Oleh Seniornya Terus Kemudian Sampai Meninggal Terus Kemudian Ada Yang Tadi Punya Perlaku Seksual Yang Menyimpang Terus Kemudian Juga Adiksi Dengan Macem Gitu Ini Nyorotin Peran Atau Hubungan Antara Orang Tua Sekolah Atau Pesantren Seharusnya Gimana sih Idealnya Kadang Misalnya Di Pesantren Orang Tua Sudah Percaya 100% 24 jam Tolong Didik Anak Saya Merasa Kewajibannya Sebagai Orang Tua Sudah Selesai Sudah Lepas Ini Adalah Pesantren Yang Terbaik Demikian Pula Orang Yang Misalnya Menyalahkan Anak Ke Sekolah Ya Sudah Ini Sekolah Terus Kemudian Sebenarnya Gimana sih Idealnya Bagusnya Itu Gimana Kalau Menurut Saya Ketika Kita Menyerahkan Anak Ke Tempat Sekolah Tempat Pendidikannya Kita Juga Harus Punya Kontrol Dan Anak Itu Juga Harus Sering Kita Ajak Komunikasi Kadang Kadang Apa Sih Hambatan Yang Dihadapi Dengan Temannya Bagaimana Dengan Gurunya Ada Gurunya Yang Gak Dia Suka Kadang 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 Gak Suka Lihat Guru Bahasa Inggris Misalnya Atau Gak Suka Lihat Guru Bahasa Arab Kenapa Gak Sukanya Itu Sebenarnya Harus Ditanya Pasti Ada Problema Seperti Itu Yang Tadinya Terlupakan Sehingga Terpendam Jadi Kita Gini Kalau Saya Membuat Satu Contoh Kalau Ruangan Ini Cukupnya 50 Orang Terus Kita Isi Jadinya 100 Orang Ditutup Semua Gak Ada Akses Kemana Mana Gak Ada Itu Kan Sudah Mempetan Sudah Pengap Satu saat Ketika Ada Terbuka Celah Sedikit Itu Rami Rami Arahnya Kesana Melarikan Diri Kepengen Menyelamatkan Dia Gak Tahu Yang Tua Mana Yang Muda Mana Yang Sakit Yang Apa Gak Tahu Bagaimana Caranya Saya Menyelamatkan Sama Juga Dengan Anak Begitu Banyak Permasalahan Yang Dia Hadapi Dia Tumpuk Terus Orang Tua Gak Nanya Gak Usah Cerita Lah Dia Tumpuk Terus Akhirnya Ini Punya Kapasitas Seperti HP Juga Punya Kapasitas Lebih 0, Sekian Dia Udah Gak Mau Sama Juga Dengan Kita Manusia Udah Penuh Penuh Semua Akhirnya Ketika Ada Celah Sedikit Aja Yang Misalnya Yang Tadinya Kalau Diganggu Gak Nangis Tapi Ini Karena Udah Penuh Udah Numpuk Jadi Sensitive Diganggu Sedikit Aja Langsung Udah Tumpah Tumpah Semua Sudah Gak Beraturan Lagi Mana Yang Keluar Mana Ini Gak Tau Nah Itu Dia Jadi Apapun Ceritanya Ketika Anak Kita Serahkan Ke Sekolah Kita Serahkan Kemana Tempat Pendidikan Dia Tanya Seringlah Komunikasi Dengan Anak Tanya Apa Yang Dihadapi Hari Ini Oh Gak Ada Apa Kalau Dengan Teman Bagaimana Dengan Guru Bagaimana Terus Misalnya Kawan Kawan Satu Kamarnya Bagaimana Terus Kalau Saya Suka Tanya Misalnya Kalau Maaf Kalau Mandinya Gimana Ada Kawannya Yang Suka Cagil Bahasa Medan Cagil Ngiseng Ada Gak Oh Ada Kalau Ini Saya Gak Suka Begini Itu Kadang Kadang Keluar Jadi Bagaimana Orang Tua Bisa Menyiasati Itu Kalau Dia Gak Suka Dengan Temannya Kan Terus Kita Gak Mungkin Bilang Udah Pukul Aja Gak Gak Mungkin Kenapa Pasti Ada Sesuatu Yang Salah Jadi Itu Komunikasi Dengan Kayak Yang Dikeriri Itu Salah Satu Cisenya Begitu Orang Tua Kirim Barang Barang Sering Kok Habis Cepet Habis Kemana Nah Itu Salah Satu Di Malakin Harusnya Ketika Kirim Nanya Kan Ini Tadi Ada Kirim Apa Misalnya Makan Atau Apa Dimakan Gak Terus Gak Masih Disimpan Misalnya Oh Jangan Bagi Kawan Kan Enak Jadi Anak Tahu Berbagi Supaya Yang Lain Juga Jangan Iri Ini Bentang Bentang Sering Dikirimin Terus Yang Lain Gak Pernah Dikirim Mau Kecil hati Atau Tadi Jadi Ambil Secara Paksa Udahlah Gak Apa Dia Juga Gak Pernah Marah Gitu Mungkin Diambil Aja Tapi Kan Lama Lama Dia Punya Kesabaran Juga Ya Udah Gak Sabar Udah Hancur Terus Hantem Gitu Kalau Memang Komunikasi Nah Kayak Kasus Yang Bapak Bilang Sebenarnya Anak Sudah Harusnya Ibunya Aware Kan Kalau Udah Anak Sudah Ngeluh Ibu Cepat Dateng Mama Tolong Itu Kan Ada Bahasa Di WA Kenapa Ibunya Tidak Tanggap Harusnya Ada Sesuatu Sudah Terjadi Ini Gak Usah Jauh Jauh Ya Pak Kasih Saya Sediri Kalau Kita Punya Masalah Tidak Pondok Kalau Udah Orang Tua Datang Kita Udah Ngerasa Pengen Pulang Pengen Pulang Gak Bentah Di Pondok Pasti Ada Apa Apa Gitu Kan Nah Untungnya Waktu Itu Ayah Saya Orang Ngerasa Kenapa Kan Tiba Biasanya Kalau Orang Tua Datang Ceria Tiba Satu Hari Anaknya Dilihat Murung Sedih Terus Matanya Berkaca Pastikan Ada Apa Apa Dengan Anaknya Ditanya Kenapa Kenapa Waktu Saya Didesak Kenapa Kenapa Karena Udah Tahan Nah Itu Tadi Saya Dapat Ternah Dapat Sesuatu Hal Yang Tidak Menyenangkan Juga Waktu Mondok Pernah Akhirnya Diceritakan Ke Orang Tua Waktu Itu Ayah Saya Langsung Datangin Bagian Pengatuhan Anak Saya Marah Merasa Tidak Terima Ya Mungkin Menurut Pesantren Itu Salah Satu Proses Pendidikan Tetapi Tidak Semua Anak Anak Mampu Mengadaptasi Atau Menerima Proses Pendidikan Itu Tadi Ya Memang Kita Tidak Bilang Salah Gitu Enggak Gitu Ya Masing-masing Sekolah Instansi Punya Peraturan Tersendiri Tapi Nah Kitanya Ini Waktu itu Tidak Siap Untuk Itu Datang Ayah Saya Waktu itu Langsung Nanyain Kenapa Anak Saya Begini Begini Coba Dipanggil Kakak Kelasnya Yang Selalu Begini Begini Karena Waktu itu Di asrama Yang bertanggung jawabkan Kakak Kelas Diamanahkan Setelah Setelah Ini Proses ini Ayah Saya Pulang Saya Makin Digencet Kamu Laporan Yang Ketika Udah Yang Yang Uring An Kenapa Kenapa Itu kan Pasti Ayo kita Jumpain Ustazahnya Gitu terlalu cerewet ibunya ini, terlalu manjain anak gitu ya, padahal kan itu sebagai orang tua dia harusnya memang tau, kalau anak saya sudah begini ya, gak mungkin sih marah-marah tapi panggil dulu apa masalahnya gitu kan, jadi bisa diselesaikan seperti tadi, tapi kadang-kadang orang tua bilang, enggak ada kamu aja yang bandul, kamu aja yang nakal kamu aja yang itu, dia gak mau terima apa kata anaknya karena mungkin ketika nanti kalau saya ngomong ke yang atasannya atau yang kakak kelasnya saya dianggap apa, saya dianggap cerewet saya dianggap, oh ibunya ini terlalu melindungi anak dan sebagainya, padahal kan juga kita kan tau gimana tipe anak kita gitu kan, betul kalau pesantren ini kan juga bisa bilang kalau gak mau, kalau gak siap pesantren disini, yaudah ambil saja, misalnya kan gitu artinya pihak selain orang tua tapi juga institusi pendidikannya mestinya paham juga paham, bahwa psikologi anak zaman dulu zaman saya kayak gitu, biasa saja tapi anak-anak yang zaman sekarang kan gak bisa beda eranya langsung ham kan beda apa namanya anak-anak, setiap anak tuh punya cara yang berbeda bagaimana cara kita mendekatinya saya punya anak lima, itu beda loh pak 1, 2, 3, 4, 5, itu beda meskipun dari rahim yang sama gak semuanya sama kalau si abang terlalu jaim si adik ini culas gitu ya oh gitu ya yang nomor 3 ini agak cue gitu ya nanti kalau ambil punya ini, ini marah si abang ini kan jadi harus ditanya saya pernah gini, nyoba loh pak anak saya tuh lima-lima saya kurung di dalam kamar saya bilang gini, ayo kita sekarang buat drama-dramaan ayo nyanyi gitu saya bilang gitu kan nah si abang cuma gini sekarang giliran abang yang pertama anak saya 4 laki-laki panggil abang semua ya kan yang laki-lakinya yang kecil adik jadi yang saya lihat agak bijak itu nomor 3 ayo sekarang abang Anif namanya abang Anif ayo maju jadi ini jadi MC-nya sekarang silahkan abang nomor 1 bilang maju duluan si abang nomor 1 ini diam aja diam aja terus saya bilang gini abang kan udah dipanggil maju lah enggak abang malu kok malu enggak masa abis suruh nyanyi-nyanyi gitu enggak mau abang malu oh yaudah kalau nomor 2 itu bijak oh yaudah sekarang apa aja ayo saya aja maju saya wah udah nyanyi enggak apa gitu ya udah yang nomor 4 lain lagi ngapain sih kayak gini ngapain mau main-main kayak gini buat apa gitu kan terus saya bilang gak ada mama kepengen tau anaknya itu maunya dimana gitu alah udah lah udah tau aja nanti sendirilah usah jadi macem-macem satu lagi pak saya punya apa namanya punya pengalaman yang saya rasa memang betul-betul kalau orang tua mungkin kalau gak terima pasti marah jadi saya tanya ketika SMP nih si abang tuh kan jaim ya gitu jadi saya tanya abang abang udah punya pacar belum terus dia bilang apa ini mama tanya-tanya pacar orang masih sekolah yang nomor 1 nomor 1 orang masih sekolah gitu kan terus saya bilang gini bukan anak mama gini gantengnya masa gak ada perempuan yang mau saya bilang gitu kan masa gak ada perempuan yang ngeliri enggak gak ada datang si adek yang nomor 2 ada ma ada ma kalau abang datang ke sekolah duduk di tangga itu nanti ditungguin ma terus dibilang dibilang nanti ini pinjem pulpennya gitu kan atau pinjem lah buku PRnya gitu kan enggak-enggak si abang marah-marah enggak kau ya ngomongnya macam-macam gitu kan udah jadi kan akhirnya ini bertengkar terus saya bilang gini enggak mama cuma mau tahu aja anak mama ganteng loh masa gak ada sih perempuan atau abang lihat kawan-kawan sekolahnya datangin nomor 2 ada ma ada dia malu tuh malu gitu kan terus akhirnya saya datangin gini satu per satu saya datang yang nomor 2 tapi gak boleh gitu kalau ngomong sama abang mungkin abang malu tapi ada loh mah ada betul mah ada pacar nah terus saya tanya gini sama nomor 1 abang coba mama tanya betul-betul masa sih segitu banyaknya perempuan abang gak ada yang suka saya bilang gitu kan pasti ada yang suka gak apa-apa mama gak marah saya bilang gitu terus dia bilang enggak terus saya bilang gini ya sudah kalau enggak tapi kalau bohong Allah tahu saya bilang abang mau bohong sama mama ya gak apa-apa ya udahlah lah tapi Allah tahu semua saya bilang akhirnya dia bilang gini abang mau bilang tapi mama jangan marah iya mama gak marah janji dulu janji dulu iya gak marah terus dia bilang gini tadi kata adik saya bilang gitu kan ada perempuan yang suka di nyempur pen abang suka pinjem buku PR iya tapi abang gak suka terus saya bilang gini gak boleh nak bilang gak suka yaudah tegur aja bagus-bagus abang abang gak suka pokoknya abang gak suka saya tanya kenapa abang gak suka bapak tahu jawabannya apa apa itu soalnya dia gendut kayak mama terus saya gak marah mama gak marah kan mama gak marah enggak oh berarti abang gak suka main gendut-gendut iya tapi mama cantik mama gak apa-apa mungkin dia merasa bersalah tapi saya gak marah jadi akhirnya saya tahu oh ternyata dia sekarang sudah menikah dan punya istri memang kecil mungkin seleranya jadi orang tua ini harus pandai jadi itu tadi cari trik-trik cara-cara untuk menemukan supaya kita tahu apa maunya dia karakternya anak kayak gimana maunya apa gitu-gitu ya itu saya dapatkan dari anak saya dan terbuka bagus anaknya sendiri jadikan eksperimentasi supaya saya tahu ini kenapa ini kok asal disuruh atau misalnya kalau kita undangan nih pak saya bawa anak-anak gitu kan dari rumah udah janji oke abang mau ikut undangan tapi janji ma nanti kalau diundangan mama disuruh nyanyi mama jangan nyanyi kenapa nah abang malu oh yaudah yaudah janji ya ma iya yaudah mau ikut meskipun suara mama bagus sekali gitu mungkin dia lihat orang tuanya oh gak pates lagi nih gitu kan bukan masanya ya kita kan bisa terima gitu ya apa namanya alasan-alasan itu tapi kita tahu oh ternyata dia tidak suka seperti ini iya itu kan iya itu dari sisi orang tuanya memang perlu semacam itu kalau ini ini kalau tadi kan cerita Bu Lodi tadi Mak Odi ya Mak Odi kan ada pesantren yang minta Mak Odi menjadi apa semacam konsultan konsulornya saya kira kayaknya perlu itu gimana ide bagus itu saya gak gak tahu pasti di pesantren itu ada sadar faham bahwa kanselor psikologi itu juga perlu buat anak-anak penting dan kayaknya belum belum banyak belum banyak belum banyak yang sadar masih pingsan gimana menurut kalau menurut Bu Mawadah pentingnya kan tadi selain dosen juga psikolog gitu kalau saya rasa sih Pak penting ya kalau selama ini kan mungkin di sekolah-sekolah ada guru BK dan guru BK itu kebanyakan mereka dari BK bukan dari psikologi apa beda BK dengan psikologi itu ini Mak Odi jawab nih yang lebih senior nih jadi kalau pesantren sendiri Pak ada sih mungkin kalau dibilang bagian kalau kita tuh bilangnya bagian pengasuhan ya putra putri beda bagian pengasuhan nah tapi di dalam itu bukan orang-orang psikologi yang menaunginya sekedar mungkin hanya ustadz atau ustazah yang ya basic pendidikannya juga ya macam-macam gitu ya kalau menurut saya sih kurang tepat gitu jadi memang harusnya ada psikolog yang katakanlah mungkin dipakai nih di lembaga ini gitu ya jadi ketika ada permasalahan-permasalahan tertentu ada yang menangani khusus psikolognya jadi kan lebih paham gimana ini anak kenapa dan bagaimana penanganannya nanti seperti apa selama ini yang saya lihat banyak pesantren yang khususnya di Medan ya kalau di Jawa saya enggak tahu ada beberapa pesantren yang saya tahu kalau di Medan mereka enggak ada enggak ada pakai psikolognya gitu dan waktu saya tanya untuk misalnya kan kayak peminatan-minat bakat untuk perhustan misalnya nah itu kalau dari pondok saya kan saya masih ada komunikasi dengan guru-guru di sana saya bilang ada enggak ustazah untuk peminatan yang bakat enggak ada sih katanya saya udah main tes mereka yang pesantren buat sendiri katanya bukan dari psikolog bukan dari lembaga yang profesional yang profesional gitu ya karena nanti ada plus apa ya menurut mereka tuh ada pertimbangan satu dan lain hal gitu lah dan itu enggak disampaikan ke saya apa internalnya kalau di pesantren anak saya itu ada tes macam itu untuk mengetahui kira-kira ini potensinya di mana kemudian diarahkan ke sana karena banyak anak-anak sekarang Pak kayak contohnya kayak ponakan gitu kan udah tamat SMA dia mau kuliah jurusan apa tapi kalau misalnya ini enggak keterima mau ngapain gitu kan bingung disitu jadi karena enggak dari awal diarahkan peminatannya kemana jadinya banyak ikut-ikutan artinya psikologi itu bukan hanya ketika sudah ada masalah gitu tapi untuk ini juga perlu ya tapi juga ketika ada masalah pun gini ada beberapa pesantren ada teman saya mungkin ibu-ibu juga sudah paham gitu ketika di pesantren itu anaknya kena buli berkali-kali dalam rentang waktu yang lama lah disimpan enggak dibalas maksudnya enggak dia enggak membalas orang yang membuli dan segala macam tapi ada pada saat tertentu sudah enggak enggak kuasa lagi menahan amarah yang tadi meledak ya tonjok lemari orang yang membuli itu tapi justru dia yang kena kena oleh hukuman dan dikeluarkan dari pesantren kalau ada psikolog kan bisa bisa datang apa masalah sebenarnya bukan hanya tindakan yang sifatnya aturan hukuman dan segala macam gitu jadi kayak pendekatan secara interpersonalnya itu kalau misalnya bayangin ya pak kan santrinya banyak misalnya di santrin ponjok kan enggak mungkin ustazahnya yang harus atau ustazahnya yang oh kamu kayaknya bermasalah dipanggil kan enggak kalau anaknya merasa itu tidak ada masalah guru-guru sih setahu saya enggak akan manggil gitu kecuali dia sudah buat itu seperti anaknya tadi udah enggak tahan dia nunjuk mana itu mungkin kan udah kelihatan nih actionnya baru dipanggil tapi kalau mungkin masih baru muncul nih gejalanya gejala-gejala awal harusnya dari situ kan kita sudah bisa tahu ya pak ya tapi ini karena tidak ada pengakuan dari anak atau kita mungkin di jalannya enggak kita lihat enggak jadi kan kita anak itu jadi terbiarkan aja masalahnya akhirnya ketika nanti sudah memuncam di situ baru ketahuan gitu ya oke ya seperti saya bilang tadi tuh pak dikurung dalam satu ruangan ya kan udah semua mau cari cari zaman kan dari udara segar buka sedikit aja ada celah keluar keluar semua enggak beraturan dia kan ada yang menjelit ada yang tentu kebanyakan ini kan pak terlepas kita kembali cerita pesantren lah ya ada beberapa anak teman yang kemarin cerita ke saya memang bully itu enggak bisa dihindarin tempat kumpulnya banyak anak di situ jadi apalagi mungkin ada salah satu anaknya ini enggak mampu beradaptasi semakin jadi korban bully ini gitu harusnya orang tua itu kasih bekal nanti disini kamu ketemu ini dia menurut pengakuan teman saya ini anaknya sudah berani menyayat tangannya jadi saya bilang self harm ya memiliki dirinya sendiri ketahunya gimana saya kakak tengok ada kayak garisan-garisan gitu ya orang tua pasti kaget kan pak kalau udah liat kondisi anaknya kayak gitu dia bilang cepat ditangani gitu ngobrol ada apa memang orang tuanya ini paham si anak ini memang anak yang sulit beradaptasi nah kalau ceritanya seperti ini karena kondisinya itu permasalahannya di anak sendiri kalaupun nanti dipindah sekolah akan mengalami hal yang sama karena permasalahannya di diri bukan di lingkungan nah jadi saya bilang harus tangkap-tangkap lah orang tuanya kalau situasi kayak gitu memang ya orang tuanya membekali bekalin anaknya kekuatan bangun fundasi mentalnya agar keluar kasih tau ketemu orang itu gak akan sama dimanapun kita ada orang yang nakalkah misalnya yang gak suka ya itu pasti ada gitu gak mungkin juga jadi kalaupun harus masa gara-gara itu pindah dari satu sekolah ke sekolah lain kan gak mungkin gak solusi oke lah kalau obrolan kita lanjutkan bisa sampai nanti malam ini tapi mungkin terakhir ya apa yang mungkin Bu Lodi atau Ma Odi sama Bu Ma Wada bisa share gitu ya buat teman-teman bisa tadi bisa dalam konteks menyelesaikan perkulihan di usia yang tidak lagi muda gitu atau juga tadi itu urusan terkenaan dengan apa potensi masalah yang bisa terjadi pada anak di santren anak di sekolah homoseksualitas dan ininya religiositasnya gitu baik kalau saya pikir tantangan pasti ada kapanpun pasti ada apalagi di saat usia-usia sedang lucu-lucunya seperti saya ini ya Pak menyelesaikan sekolah itu tantangan pasti berat cuma tinggal lagi kita bagaimana cara kita bisa mengatasi itu karena apapun ceritanya kalau memang tidak diteruskan atau memang kita akhirnya menyerah itu justru nanti timbul masalah yang lain pasti penyesalan kenapa dulu gak gini kenapa dulu gak gini kenapa dulu gak gini kenapa baru dapat tantangan sedikit aja terus mundur ya kan justru harus begitu dapat tantangan itu jadi satu motivasi buat kita ya seperti saya kan kemarin tuh banyak kali tantangan yang saya hadapi justru saya berpikir orang kan gak tau ya apa yang aku buat orang gak tau apa yang aku kerjakan kan aku sendiri kenapa aku mesti percaya sama orang yaudah sekarang aku percaya sama diriku sendiri aku harus maju semua harus dihadapi karena kalau mundur lagi berarti kita ya kita kalah bersaing sama orang ya kan baru hal itu aja jadi harus dimotivasi diri sendiri terus satu hal kalau punya masalah jangan pernah disimpan ceritalah sama orang yang memang benar-benar kita rasa orang itu bisa menyimpan rahasia kita ya cerita kemudian ya kalaupun misalnya ceritanya itu takut ketahuan atau apa bisa aja mungkin kasih contoh saya punya teman seperti ini seperti ini ya kan pake orang ketiga biasanya orang psikologi lebih paham pak kalau diberi contoh itu sebenarnya dirinya sendiri itu pasti ketahuan kalau orang psikologi itu pasti tahu pasti ini soal dirinya nah terus jangan pernah menjudge anak bahwa anak itu nakal anak itu bodoh anak itu misalnya tidak tahu aturan dan sebagainya karena apa dia punya cara sendiri bagaimana mengatasinya yang paling kita harus tahu adalah bagaimana sekarang kita sikap kita sebagai orang tua untuk bisa tahu anak itu kondisinya bagaimana jangan pernah oh kamu begini kenapa sih kita gak pernah menyalahkan diri kita ya kan kalau ditanya sama anak anak juga pasti bilang aku gak mau lahir kok aku gak mau lahir kok nah ketika dia lahir artinya itu anugerah sama kita bagaimana kita bisa menyelesaikan dia bagaimana kita bisa mengarahkan dia sehingga dia bisa mengatasi semua permasalahan yang ada dalam dirinya jangan pernah menyalahkan itu dia ajak komunikasi ada hal-hal tertentu yang ini kira-kira anak masih dalam tahap bisa mengatasinya sendiri ya biarkan saja tapi kalau memang di luar kuasa dia ya kita komunikasi dan bisa intervensi juga kalau Bumadah ada kalau pengalaman dalam menyelesaikan ini pak ya kayak yang dibilang emak lah ya tetap semangat kalau kita gak nyemangatin diri kita sendiri kalaupun orang bilang semangat semangat tapi kita juga gak action gak jadi jadi memang harus kita ya kalau disini memang Bukir juga bilang ya harus kesini kita ngerjain harus ke Jogja fokus ya karena kalau udah di rumah nanti pak setannya lebih banyak gangguan ini undangan ini itu mau nolak gak enak kalau disini kan kita harusnya fokus itu salah satu memang karena trik ya pengalaman kita memang harus disini nah mesti didengarkan dan dilihat oleh banyak teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir ini ya harus fokus karena disini juga kalau kita gak tau langsung bisa tanya langsung bisa belajar kalau jarak jauh kan bisa tanya ke pembimbing bisa juga ke teman-teman iya sesama sesama gitu kalau di rumah ya nanya udah bisa nanya tidur lah itu urusanmu pusing buka laptopnya satu jam tidurnya tiga jam oke makasih banyak sudah hadir di Wonder Home mudah-mudahan manfaat perlunya dan good luck sekali lagi selamat atas penyelesaian studi S3 nya dan mudah ilmu dan perjalanannya manfaat dan bekas selalu insya Allah ya makasih Ibu Lodi terima kasih sudah diundang gak tau lagi kita kapan balik ke Jogja mudah-mudahan nanti bisa jarak jauh aja saya juga ke Medan itu belum pernah yaudah Pak kalau kita datang ke Medan baik terima kasih semuanya mudah-mudahan bermenuat insya Allah ketemu lagi di lain waktu dengan juga teman-teman yang luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh